selamat pagi, jumpa lagi di channel youtube di win gokil dan kali ini win gokil akan mengajarkan teknik bagaimana caranya mengubah teks menjadi suara jadi kalian yang sering menerima chat ataupun email yang teksnya terlalu panjang dan kalian males untuk membacanya jadi cara ini patut kamu coba atau pantas kamu coba ya bagaimana caranya, caranya gampang sekali ya yang pertama anda download aplikasi terjemah ini aplikasi produk google bisa di download di playstore gratis terus kamu lakukan setelan disini ada sedikit setelan kamu klik disini kamu setelan lari setelan nah ini ya ketuk untuk menerjemahkan jika pertama kali download maka fitur yang disini akan off jika baru pertama kali download makanya kalau sudah itu kita aktifkan ini bahasanya disini banyak sekali bahasa nah setelah itu kita akan menguji coba bagaimana caranya contohnya disini saya akan membacakan email yang masuk jadi tadi pagi ada email dari youtube kreator masuk jadi bagaimana caranya untuk membacakannya oke langsung saja mohon maaf email nah ini kan ada berapa empat hal yang perlu diketahui jadi ada empat jadi daripada kita membaca lama-lama lebih baik kita terjemahkan dalam bentuk suara jadi bagaimana caranya kita sentuh bagian teks dan tahan hingga keluar blog lalu kita blog semua teks yang ingin kita terjemahkan disini saya akan menge-blog dari nomor 1 hingga nomor 4 nah setelah di blog maka kita klik disini ya ini menu ini bagikan ini kita klik nah kita geser kita cari translate terjemah terjemah kita klik maka akan buka ke google nah disini ada dua bahasa ya yang ini english dan ini indonesia tergantung kamu akan menggunakan bahasa apa jika ingin menge-apply kita klik tanda speaker disini ya oke maaf kita klik tanda speaker disini kita klik maka dia akan berbicara jangkau penonton global dengan alat terjemahan baru selain menambahkan subtitle kini komunitas anda beginilah caranya jadi kita tidak perlu membaca kita klik mendengarkan saja untuk anda menjangkau lebih banyak orang pelajari lebih lanjut 2 streaming langsung kini hadir di perangkat seluler sekarang kita akan mengundi coba yang bahasa inggris kita coba yang bahasa inggris oke begitulah cara menerjemahkan merubah teks menjadi menjadi suara ya oke cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah mampir ke youtube channel WIWIN gokil sampai jumpa lagi besok terima kasih terima kasih terima kasih